Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang tes kemampuan verbal Tes kemampuan verbal adalah tes yang digunakan untuk mengukur kecakapan dan kemampuan bahasa seseorang Baik itu tulisan maupun lisan Ada beberapa macam tes kemampuan verbal Di antaranya adalah sinonim, antonim, dan analogi atau padanan kata Di sini kita akan bahas ketiganya secara langsung Oke, sekarang kita masuk ke analogi kata atau padanan kata Dalam hal ini kita akan diuji tentang hubungan antara kata yang ada di soal dengan yang ada di jawaban Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama Untuk soal yang pertama, di sini ada kata buaya dan kadal Kita cari kata kunci yang tepat Agar bisa mencari padanan kata atau analogi kata dengan yang ada di jawaban Buaya dan kadal Coba kita cari dengan kata kunci hewan Untuk pilihan jawaban A Kecil dan besar, ini sudah pasti salah karena bukan hewan Lalu yang B, shibra dan kuda Ini ada kemungkinan benar teman-teman Karena sama-sama hewan Lalu yang C, ayam dan kelinci Juga masih ada kemungkinan benar Lalu yang D, laki-laki dan anak Ini sudah pasti salah karena bukan hewan Lalu yang E, roti dan rembulan Ini juga sudah pasti salah teman-teman Berarti kemungkinan jawabannya itu antara B dan juga C Kalau kita menggunakan kata kunci hewan Berarti kemungkinan jawabannya itu masih ada dua Lalu kita cari kemungkinan jawaban yang hanya satu saja teman-teman Berarti kita ubah kata kuncinya Buaya dan kadal Itu hewan yang hampir mirip teman-teman Dari cara berjalannya Karena memiliki sama-sama kaki empat Lalu yang B Di sini, shibra dan kuda Itu juga hewan yang hampir mirip teman-teman Cara berjalannya maupun jumlah kakinya sama Kalau yang C, di sini ayam dan kelinci Itu ayam itu memiliki kaki dua dan kelinci memiliki kaki empat Berarti tidak mirip teman-teman hewannya Berarti kemungkinan jawabannya di sini hanyalah yang B Kalau kita menggunakan kata kunci yang lebih spesifik Berarti jawabannya adalah yang B teman-teman Untuk nomor satu Jadi untuk analogi kata atau padanan kata teman-teman seperti itu caranya Teman-teman cari kata kuncinya Lalu teman-teman cari padanan kata di pilihan jawaban Kita lanjut ke soal nomor dua Di sini ada kata kering dan air Untuk soal padanan kata Agar lebih mudah teman-teman bisa menggunakan Ditambahkan sebuah kalimat teman-teman Agar lebih mudah mengerjakannya Kering karena kekurangan air Kita cari kata kuncinya seperti itu teman-teman Manusia karena kekurangan normal Ini salah, nggak nyambung Lalu lapar karena kekurangan kosong Ini juga nggak nyambung Lalu yang C Hidung karena kekurangan bau Ini juga tidak nyambung Lalu yang D Ngantuk karena kekurangan tidur Nah ini nyambung teman-teman Seperti padanan kata yang ada pada soal Lalu yang E Kuping karena kekurangan tulang Ini nggak nyambung teman-teman Berarti padanan kata yang cocok Itu hanyalah pilihan jawaban yang D Oke kita lanjut ke soal nomor tiga Di sini ada kata belajar Dan ada kata siswa Tugas siswa adalah belajar Kita cari dengan kata kunci seperti itu teman-teman Lalu pilihan jawabannya yang A Tugas ilmuwan adalah meneliti Ini ada kemungkinan benar teman-teman Karena padanan katanya cukup tepat Lalu yang B Tugas santri adalah garang Ini nggak nyambung Lalu yang C Tugas guru adalah murid Ini nggak nyambung teman-teman Kecuali di sini jawabannya tugas guru adalah mengajar Itu berarti ada kemungkinan benar Tapi karena tugas guru adalah murid Ini sudah pasti salah Lalu yang D Tugas karyawan adalah mesin Ini sudah pasti salah juga Lalu yang E Tugas nenek adalah kakek Ini sudah pasti salah Berarti satu-satunya kemungkinan jawaban itu adalah yang A teman-teman Karena itu menggunakan kata kunci sama dan jawabannya pun bisa tepat Kita lanjut ke soal nomor 4 Di sini ada kata air dan di sini ada kata menguap Kita gunakan kata kunci air menguap Berarti kata kuncinya adalah air jika dipanaskan akan menguap Pilihan jawaban yang A S jika dipanaskan akan mencair Ini ada kemungkinan benar teman-teman Karena S jika dipanaskan itu mencair Lalu yang B Panas jika dipanaskan memuai Ini berarti sudah pasti salah Nggak nyambung Yang C Jatuh jika dipanaskan pecah Ini juga sudah pasti salah Nggak nyambung juga Uap jika dipanaskan hujan Ini juga sudah pasti salah Lalu yang E Laut jika dipanaskan mendung Ini juga sudah pasti salah teman-teman Berarti satu-satunya kemungkinan jawaban adalah yang A Karena kata kunci yang tepat itu adalah yang A teman-teman Oke kita lanjut ke soal nomor 5 Di sini ada kata apoteker dan di sini ada kata obat Kita cari kata kunci yang bisa membuat padanan kata di pilihan jawaban Tugas apoteker adalah menyiapkan obat Coba kita terapkan kalimat tersebut di pilihan jawaban Tugas pesawat adalah menyiapkan penyakit Oh berarti salah Nggak nyambung Tugas koki adalah menyiapkan masakan Ini ada kemungkinan benar teman-teman Tugas seorang montir adalah menyiapkan rusak Ini sudah pasti salah Tugas meteor itu menyiapkan pohon Ini juga sudah pasti salah Tugas pesikater adalah menyiapkan ide Ini juga sudah pasti salah teman-teman Berarti satu-satunya kemungkinan jawaban yang benar itu adalah yang B Karena kata kunci tersebut hanya tepat jika digunakan di pilihan jawaban yang B Oke sekarang kita masuk ke tes verbal selanjutnya yaitu tentang sinonim Kita masuk ke soal yang pertama Untuk soal pertama di sini ada kata kunci yaitu krusial Kita sudah tidak asing lagi dengan kata kunci krusial Karena kita sering mendengar entah itu di pertandingan sepak bola atau di pertandingan lainnya Laga krusial antara tim A versus tim B Artinya krusial itu adalah laga yang gawat atau laga yang penting Berarti sinonim atau persamaan kata dari krusial itu adalah laga penting teman-teman atau penting Pilihan jawabannya adalah yang D Karena hanya pilihan jawaban D yang mempunyai sinonim krusial Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Di sini ada kata referensi Kita juga sudah tidak asing dengan kata referensi Contohnya Orang tersebut masuk ke perusahaan melalui referensi si A Berarti arti dari referensi itu adalah sumber acuan atau rujukan Kita cari sinonim atau persamaan kata dari kata referensi Di sini pilihan jawabannya yang tepat hanyalah yang E Karena hanya yang E yang mempunyai sinonim atau persamaan kata dengan referensi Berarti jawabannya yang E teman-teman Oke kita lanjut ke soal nomor 3 Di sini ada kata ciri Jika ada info orang hilang Kita pasti akan mendengar disebutkan tentang ciri-cirinya Berarti ciri itu artinya adalah tanda khas yang belum tentu dimiliki oleh orang lain Dari pilihan jawaban itu yang cocok Itu hanya pilihan jawaban yang D teman-teman Yaitu tanda khas Berarti untuk nomor 3 itu jawabannya yang D Kita lanjut ke soal nomor 4 Di sini ada kata rapuh Rapuh itu artinya adalah lemah atau tidak kokoh Atau ringkih Kita cari pilihan jawaban yang tepat Yang A tulang, nggak nyambung teman-teman Yang B ringkih Berarti jawabannya adalah yang B ringkih Yang C galau nggak nyambung D nggak nyambung Dan yang E juga nggak nyambung Berarti pilihan jawaban yang tepat adalah yang B ringkih Oke kita lanjut ke soal nomor 5 Di sini ada kata plagiator Kita juga sering mendengar kata-kata yaitu contohnya seperti ini Akun atas nama B adalah plagiat dari akun atas nama A Berarti plagiat itu artinya adalah peniru atau penjiplak Yang A nggak nyambung teman-teman penjahat Yang B penjiplak Ini ada kemungkinan benar teman-teman Lalu yang C peserta ujian nggak nyambung D pekerja keras nggak nyambung Dan yang E pemalas nggak nyambung Berarti kemungkinan jawaban yang hanya mungkin adalah yang B Yang penjiplak Oke sekarang kita masuk ke tes kemampuan verbal selanjutnya Yaitu antonim Atau lawan kata Di sini ada kata pemupukan Kita cari lawan kata dari pemupukan Pemupukan adalah langkah untuk menyeburkan tanah Untuk pilihan jawaban A Di sini ada kata rehabilitasi Rehabilitasi adalah proses untuk membantu para penderita yang memiliki masalah serius Ini tidak nyambung dengan pemupukan teman-teman Jadi nggak bisa menjadi lawan katanya Lalu yang B Di sini ada kata reboisasi Artinya adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang Ini juga bukan lawan katanya Lalu yang C penggundulan atau penembangan Ini juga bukan lawan katanya Ini artinya adalah keadaan yang tidak subur Berarti ini adalah lawan kata dari pemupukan Yang E renovasi adalah perubahan Ini juga nggak nyambung teman-teman Berarti satu-satunya pilihan jawaban yang nyambung itu adalah yang D Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Di sini ada kata hero Kita cari lawan kata dari kata hero Kita sering mendengar hero itu apabila kita beri kata imbuhan itu menghiraukan Atau artinya adalah memperdulikan Kita cari pilihan jawaban yang memiliki lawan kata dari hero A lupa, nggak nyambung Yang B ingat, juga nggak nyambung Yang C lalai, nggak nyambung Yang D kolase Kolase itu artinya adalah komposisi artistik yang terbuat dari bahan kayu Ini juga nggak nyambung Lalu yang E acuh Acuh itu tidak memperdulikan Berarti acuh itu adalah lawan kata dari hero Berarti jawabannya adalah yang E teman-teman Oke sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 Di sini ada kata tesis Tesis artinya adalah pernyataan-pernyataan yang didukung oleh argumen-argumen Kita cari lawan kata dari tesis Untuk pilihan jawaban A di sini adalah hipotesis Hipotesis adalah Pengutaraan pendapat secara teori yang kebenarannya masih harus dibuktikan Berarti bukan lawan katanya teman-teman Lalu yang B di sini epitesis Epitesis adalah tidak memiliki arti Yang C di sini adalah sintetis Sintetis itu adalah karatiruan Lalu yang D di sini adalah antitesis Antitesis adalah pernyataan-pernyataan yang tidak didukung oleh argumen-argumen Berarti ini adalah lawan kata dari tesis Lalu yang E sintaksis Sintaksis adalah pengaturan hubungan kata dengan kata Berarti satu-satunya pilihan jawaban yang tepat adalah yang D teman-teman Yaitu antitesis Oke kita lanjut ke soal nomor 4 Di sini ada kata ultima Ultima itu artinya adalah bagian akhir Kita cari lawan kata dari ultima Untuk yang A itu kesan Itu tidak nyambung Yang B itu adalah akhir Kalau kita mencari sinonim Itu untuk pilihan jawaban B itu ada kemungkinan benar Yang C itu final Final juga bagian akhir Kalau kita mencari sinonim Itu juga ada kemungkinan benar Lalu yang D itu awal Berarti lawan kata dari akhir itu awal Berarti pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang D teman-teman Yang E biasa juga tidak nyambung Berarti jawabannya adalah yang D Oke kita masuk ke soal nomor 5 Yaitu kata gugur Kita cari lawan kata dari gugur Gugur itu artinya adalah berjatuhan Runtuh Kalau dalam pertempuran Gugur itu artinya adalah meninggal ataupun wafat Berarti kita cari lawan kata dari kata gugur Yang A rontok Kalau kita mencari sinonim Itu ada kemungkinan benar Yang B tunas Itu gak nyambung teman-teman Yang C salju juga gak nyambung Yang D jatuh Ini kalau kita mencari sinonim Ini adalah pilihan jawaban yang Juga ada kemungkinan benar Tapi disini yang kita cari adalah antonim Berarti lawan kata dari gugur Itu adalah yang E Yaitu tumbuh Oke Baru saja kita telah membahas tentang Tes kemampuan verbal Baik itu analogi kata atau padanan kata Lalu sinonim Dan yang terakhir antara antonim Mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini Dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!